Intro Kita luar ke kamarnya Nah ini dia step-stepnya ya Tadi kita ada di bawah, sekarang di atas nih ya Ya, di ruang-ruang private Ruang-ruang private Wow Sebenarnya sederhana sih Cuma aksen-aksen saja Jadi tradisional tidak harus berat dengan ukiran Tapi boleh tetap garis bangunannya modern, minimalis Kalaupun hanya untuk menyambung dengan konsep yang lain Kita cukup aksen di lemarinya atau di headboardnya Tapi sedikit saja Supaya kita tempat tidur mau santai ya Tidak terlalu banyak dekorasi, minimalis saja Feelnya harus ringan Terus clean-nessnya juga ada Jadi kita tidak terlalu banyak dekorasi yang berlebihan Oke Jadi fungsional juga boleh dibesihkan Oke dibalik ini ada rahasia ya? Ya ini ada kamar mandi dibaliknya Oh oke, ada kamar mandinya itu wajib sih ya Kamar mandi di dalam, di kamar utama Wow Eh nih Mas Wegi Ada satu ruangan yang dari tadi sudah selda lewatin terus Tapi belum dibahas sama sekali Tuh, itu yang ada di sebelah sana Dapur ya? Dapur Oke Ketinggalan itu Yuk boleh ya? Boleh, ayo kita ada lagi Nah, ini yang di belakang kita adalah kitchen-nya Jadi memang konsepannya itu kitchen-nya kayak semi-outdoor ya? Betul Iya, jadi tetap kalau seandainya malem Udah gak ada yang gunain Ini bisa ditutup Betul Dia menggunakan pintunya yang sliding door ya? Sliding, iya Oke Pertanyaan yang paling mendasar Kenapa Mas Wegi memilih tempat ini Which is tempat ini tuh ada Gak jauh dari pintu utama ya Pintu pager depan tuh ya? Pas masuk Ini kitchen langsung keliatan Kenapa penempatannya harus di sini? Karena ini untuk servis Jadi memang servis untuk makanan Kemudian aktivitas yang Siapannya Back up house lah ya Kalau di Jawa itu kan pawonnya gitu kan Pawon ya Ini servis memang saya taruh paling bawah Dan deket dengan pintu luar karena Memang aksesnya lebih Diakses orang dari luar lebih gampang Well pendopo udah kita bahas Kitchen udah kita bahas Kamar utama udah kita bahas Nah ada satu lagi nih yang belum kita bahas Rumah atas ya Rumah yang atas Itu sebenernya apa sih? Kamar ya? Kamar sebenernya Kamar atas ya Kamar siapa tuh? Kamar Kebetulan ada kamar anak saya yang paling bungsu Untuk terkhusus tempatnya Terkhusus kebetulan juga bangunnya yang terakhir Nah Mendingan kita langsung lihat aja nih Kamar anaknya Kalau relate ke tradisional Jawa Seperti apa sih? Langsung yuk Kita ke atas Wow Pemandangannya juga udah oke banget ya Iya Berbeda pemandangannya Nah Ternyata Kamar atasnya itu juga cozy banget ya mas ya Aku pertama naik aja Itu langsung di pelatarannya tuh ya Susah diunggapkan dengan katakan Ini sengaja dibuat seperti ini kah? Atau memang request dari si anak nih? Jadi overall sih kita tetep konsepnya sama Dengan material kayu, kaca Warna yang memang sedikit dewasa Tapi ada beberapa yang jadi kesukaan dia Jadi itu mengikuti apa yang dia mau Ada aksen mainan atau apa ya Fungsionalnya dia suka main di sini Kita ikutin aja Kenapa di sini mas Begitu jadi kayak Ah samain aja deh Kaca-kaca aja kayak yang di bawah Padahal ini adalah kamar yang ada di lantai 2 ya pastinya ya Ada di lantai 2 Kalau saya tinggal di Jakarta ada di lantai 2 Kebayang dong panas banget Ditambah lagi dindingnya bukan tembok tapi kaca Jadinya panasnya bisa ke dalam bukan ya? Saya lihat sih awalnya sih tempat ini dingin sebenernya Tidak sepanas yang banyak di lokasi Jakarta yang lain Kebetulan yang kedua ini masih perkampungan Oke Dan yang ketiga itu Di atas atap ini ada pohon besar Oh Jadi cukup ribu Membantu Membantu mengurangi panas Selain itu ada solusinya itu kita banyak opening Kalau memang terasa panasnya sudah tidak nyaman Kalau selain aircon kita dibantu juga banyak opening disini Kan semua sisi ada jendelanya Jadi jendelanya dari lantai ke platform bisa dibuka Bukaannya dari situ ya Iya Nah ada lagi satu yang menurut Selda itu Kenapa sih ini harus ada Nih yang ada di atas ini nih Bisa dilihat dong ya Nah yang di atas ini Buat Selda itu unik banget Ini awal mulanya seperti apa? Memang sengaja kah? Atau memang ya udahlah ya dibikin sedajeral mungkin Atau kayak gimana nih mes? Ini sebenernya apa? Jadi kan ini secara garis bangunan kan minimalis ya Jadi bentuknya cuma hanya garis-garis kaca dan lantai Lantai saja Kemudian ada satu yang perlu kita angkat nih Biar nyambung sama yang lain Aksen Aksen art Aksen art Artnya disini di atas ini Kebetulan kita punya ide itu bukan ukiran yang berat Tapi ini sih sebenernya kita bikin lebih hemat saja sebenernya Karena saya bikin dari tempelan kayu yang biasa dijual di toko furniture Jadi kita beli cuma harga sekitar Rp10.000-Rp20.000 Serius? Iya Terus itu kita susun-susun aja di atas papan Kemudian kita finish dengan warna natural coating gitu Pelitur gitu Dan kesannya menyatu sama bis kayunya Jadi seolah itu di atas sebenernya itu hanya ditempel Ditempel aja Jadi kayak ada ukiran gitu ya Tapi ternyata ukirannya juga gak terlalu berat Aku lihat tuh simple banget Wow ideannya unik banget Ini great idea banget ya Jadi kalo pertama masuk ya kan Ngeliat spot dari tempat tidurnya Ya kan udah cantik Terus ditambah lagi mas kira-kira Ting gitu kan Ada bulan tapi dua masih Itu cahaya lampu Sheldah Nah by the way Kita gak ngebahas lagi ternyata ada satu spot area Yang masih diumpetin sama Mas Wegi Spot area apa ya kira-kira Aku sendiri belum ngeliat Kayaknya semuanya juga mau ngeliat Lokasinya dimana Tempatnya seperti apa Dan fungsinya itu apa Tapi gimana kalo kita langsung aja Boleh ayo Oke ikutin Sheldah Yuk Hai masih sama saya Sheldah Nanda Dan masih sama Mas Wegi Masih ngebahas tentang rumah kampung Jawa Nah ngomongin tentang rumah kampung Jawa ini nih Mas Wegi Sekarang pembahasan kita mengenai tanaman ya Iya Tadi kan masih kita ngebahas tanaman Cuma belum terlalu detail Aku mau tau nih katanya tadi Ada yang namanya pohon di sebelah sana Pohonnya itu pohon sawo ya Pohon sawo itu jenisnya kalo gak salah sawo itu banyak Itu apa Ya kebetulan sawo ini kan sawo betawi namanya sawo buludru Jadi kelebihannya saya pilih pohon itu Karena waktu itu dia punya 2 warna daun yang berbeda Satunya hijau di atas Dan dibawahnya itu ada warna tembaga Terus misalnya cukup unik dibandingin dengan warna daun yang biasanya Kemudian ada juga tumbuhan-tumbuhan yang lain Yang saya sengaja tanam untuk memberi nuansa sama keterduhan Ada dadap merah, ada tumbergia Kemudian ada tumbergia ini yang cukup menjadi buffer tirai Untuk diferensi area ya Untuk perbedaan ke area Kemudian ada kadang-kadang kalo pagi tuh berbunga putih Dan cukup segar dilihat gitu kan Oke Kemudian saya juga sengaja taruh akar-akarnya tuh kasih kasih Kayak lonceng kecil-kecil Kalau sedikit kita bermain disitu Supaya ada angin ada bunyi-bunyi gitu ya Ya sama-sama gitu Kemudian ada lampion di pohon gitu Untuk kalo selama malem kita bisa ada penerangan Kemudian ini juga dikerjakan oleh artwork juga, sinimat Wow Jadi kalo malem ini pasti dinyalain ya mas ya Iya Dan lampunya cuma dari sini Atau nanti dari kamar-kamar yang lain juga luarnya juga ada lampu dinyalain juga ya Betul, jadi malem itu kita create lampunya memang yang attach, nempel di bangunan Khusus yang di tengah halaman ini ada lampu dari lampion Ya posi-posi aja malemnya Eh aku kepo banget tadi ini namanya pohon apa mas? Dadap merah Dadap? Dadap merah ya Oh ini bunganya ya? Tumbergia Tumbergia ini lain, ini ya tanaman rambat Tanaman rambat ke atas Kemudian selama tumbuh dia tuh menjuntai ke bawah Ada bunga putihnya juga Biasanya mereka cukup banyak waktu pagi Mekar Mekar gitu ya Wow Ternyata di sini banyak banget ya tanaman-tanaman ya Dan memang ini sengaja dibuat dipilih pohon-pohon yang rindang Gak terlalu besar Ada pun besar itu juga cuma sampai atapnya lantai atas ya Betul, betul Cantik banget Kebayang deh kalo di sini pagi-pagi itu kayaknya sejuk banget ya mas ya Ya pasti banyak kesikian juga Oke Oke Kita mau lanjut ke rumah bawah Ke rumah perusahaan yang ketiga tadi Ini dia yang tadi saya udah kasih tau Iya Ke anda semua Sekarang kita langsung just ke lantai bawah berarti ya mas ya Disebutnya ya Pekarangan bawah Pekarangan bawah Wah Yuk lah Wow Ini dia nih ya Lokasinya Ternyata depan-depanan ya sama rumah utama ya Iya Dan lahannya juga ternyata lumayan besar Wow keren Ini dikasih sengaja dibuat seperti ini atau gimana nih? Iya dong sengaja Jadi memang ini ada lahan di depan rumah Kemudian kita manfaatkan bukan sekedar lahan kosong untuk parkir Tapi kita ada satu aksen bentuk rumah Oke Kemudian rumah ini juga berfungsi sebagai perpustakaan Makanya saya sebut sebagai rumah sastra Rumah sastra Iya Jadi dari luar itu ada semacam eye catchingnya Jadi ada walaupun gebyok tapi kita bikin kontemporer Iya Tidak dengan full material ukiran tapi ada aksen-aksen tertulisan yang ada disitu Kebetulan ini dibantu sama seniman dari Jogja sama Lindratma Jadi dia membuat karya ini sebagai karya seni rupa Tapi saya memanfaatkannya untuk rumah Untuk rumah Rumah Yang saya sebut tadi untuk rumah sastra Rumah sastra Jadi memang bangunannya itu nggak terlalu besar ya Bahkan bisa dibilang kecil banget dibandingkan dengan luas tanahnya Luas tanahnya itu besar Bangunannya kecil Tapi disini ada yang paling eye catching buat Zelda Yaitu Hmm Ini dia Yang sama warnanya sama Zelda Tadaaa Jadi kayak Ini apa ya sebenarnya Patung lagi main lompat tali Betul Iya bener ya Kenapa tiba-tiba ada patung ini Dan sebenarnya esensinya itu apa Ini memang Kita desain untuk Untuk playground ya Tidak Kita tidak dengar melulu dengan seni yang berat tradisional Tapi ada popnya Ada playfullnya Jadi ini Desainnya Artworknya itu artwork kubis Jadi dia hanya bentuk-bentuk potongan kotak Iya Tapi dia membuat karakter manusia bermain Dan warnanya cukup Cerah karena warna kuning kan Ini terbuat dari apa sih sebenarnya kayu atau Ini bahan materialnya besi Ya semacam Cat Coating Duko gitu kan Tapi untuk besi Jadi seperti mobil gitu Nah Mas Peggy sendiri As Arsitek Ya Pernah ngebuat Apa aja sih? Oke Selain kita sebagai Artwork Consultant Untuk yang dikerjakan oleh para seniman Kita juga ada konsultan untuk Arsitek dan Interior Untuk Arsitek kita ada hotel di Bali Merriar Kemudian ada pool bar Kemudian ada juga sekolah di Pulau Mas Kemudian untuk Interior ada di Lombok di Proyek Aruna Kemudian di Midtown Samarinda Masih banyak lainnya mungkin nanti bisa follow di Banyakan hospitality ya? Betul sekali Nah Aku udah penasaran banget sama rumah yang ada di samping ini nih Rumah yang sangat mungil ini Langsung aja yuk Kita ngebahas dulu Dari pintunya Dari kaca-kacanya Ini nih rumah imutnya ya Kalau misalnya ini imut banget Nah untuk dalamnya Hmm aku kurang tau Tapi kalau dari luarannya aja Mukanya aja tuh udah kayak Pintu kecil ya gak? Terus untuk luasnya juga gak terlalu luas kan dalamnya ya? Berapa sih? Ini sekitar 3x3 3x3 Ini sebenernya apa nih Mas? Ini pintu yang sangat dibuat seperti ini Atau memang orang Jawa rumahnya dengan pintu seperti ini? Jadi memang ini kan kolase karya perupa Kemudian ini ada satu aksen dari art itu Ya warnanya cukup striking gitu kan? Jadi ini menjadi bagian utama rumah ini Oke Dan tulisannya pun message-nya tentang menyambut orang yang datang kan? Menyambut orang yang datang Bahasa apa ini sebenernya Mas? Ada tulisan Arab, ada tulisan Jawa Kemudian ada gending-gending Jadi ini orang sudah semacam aksara yang menjadi konsep rumah sastra itu Wow Kita boleh langsung masuk ke dalam? Boleh Nah itu dia Untuk kamu yang di rumah Kita akan ngeliat nih isinya kayak gimana Tapi kayaknya setelah yang satu ini nih Iklan-iklan mau lewat dulu Cesss Terima kasih 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 Yeay sesuai sama janji Mas Baggi tadi Bahwa disini adalah tempat apa ya? Semacam tempat, aku ngeliatnya kayak perpustakaan Betul betul Tadi selalu mau diajak kesini Dan ternyata sekarang kita berdua udah ada di dalamnya Dan tempatnya ga sebegitu besar Melainkan ini memang imut-imut ya Cuma kecil Jadi kalau misalnya 3x3 Tapi lahannya Untuk luas tanahnya itu Lumayan ya mas ya Seratusan Nah sebenarnya ini ruangan apa sih Ini tempat apa sih Coba kita langsung tanya ke mas Paggy Ini apa nih mas Jadi kalau dari luar tadi Kita memang rumah ini cukup Kecil diantara pekarangan yang besar Saya sih sebutnya kayak Rumah Sastra sih Rumah Sastra Jawanya itu rumah Sastro Sastra itu kan tulisan-tulisan Jadi rumah ini Isinya tentang Banyak cerita Ditulisan di tembok Kemudian ada buku-buku yang mengenai sejarah Pengetahuan untuk anak-anak Kemudian juga ada lukisan Yang dia menceritakan background tertentu Rumah Gebyok ini cukup unik Memberikan informasi tentang Kalimat-kalimat syair Jawa Nah itu dia tuh Sebenarnya itu yang mau Seldo tanya Ternyata dari tadi tuh aku ngeliatin Sekeliling-sekeliling ini tuh Banyak banget pahatan-pahatan yang Memang bahasanya tuh bahasa Jawa Dimana Seldo ngerti banget mas Bahasa Jawa itu Apa nih mas sebenarnya Mural kah atau memang Ini semacam Apa ya Pahatan yang memang sengaja dibuat Atau gimana nih mas Jadi ini karya dari seniman di Jogja Namanya Samuel Indratma Samuel Indratma Indratma Wow Dia ini presiden muralnya Jogja nih Kebetulan dia punya karya artwork Yang biasanya mungkin di tembok Dia punya kayak mural di kayu Oke Dan kayunya bukan kayu yang sederhana Tapi dia mengambil tema kultural Mengenai Gebyok itu Kalau detir-detirnya kan Ini sebenarnya di Gebyok Jawa Pertemuannya Jawa ini antar kayunya Cuma dia punya message-nya Jadi Gebyok tradisional tuh Biasanya ada ukiran kembang Atau fauna gitu kan Tapi ini ada selain itu Ditambahkan ada syair-syairnya Syairnya ya Kalimat-kalimatnya itu Mungkin kalau sering didengungkan Di pewayangan Kemudian ada lagu gending Kemudian lagu dolanan anak Nah itu message-nya sebenarnya banyak sekali Untuk kita rendah hati Untuk kita saling jaga kerukunan Untuk kita di hadapan Tuhan Untuk merendahkan diri Itu semacam message yang mungkin Menyatu dengan knowledge yang ada di ruangan ini Jadi disini tuh banyak banget pesan ya Dari syair-syair ini Ini bisa dikatakan syair ya Atau memang cuma tulisan aja Dimana tulisan ini adalah sebuah pesan Betul itu mengambil dari buku biasanya Mengambil dari buku Jawa Babat itu Atau dari lagu atau keguritan Semacam itu ya Oke Karena banyak pantun juga di Bukan pantun sih Kalau di Jawa itu Ya tembang Ada tembang Tembang atau lagu lagi Jawa Nah ini kan hasil dari Kreativitas dari Mas Wegi Ya kan Aku sih ngeliatnya ini Jawa banget Apakah arsitektur yang ada untuk rumah ini nih Bisa di mix up dengan model-model yang lain Katakanlah yang modern atau industrial seperti itu Jadi sebenarnya walaupun ini ada unsur Jawa Tapi cukup di soul-nya aja Aksennya aja Tapi sebenarnya secara proses konstruksi dan pembangunan itu Kalau bisa se-efisien mungkin Dan awet Jadi kan makanya ini konstruksinya tetap konstruksi beton Atapnya pakai aluminium tadi Sangat mudah dikerjakan dan cukup bertahan lama Tapi mungkin dinding-dindingnya Supaya sambung dengan rumah utama Kita pakai kombinasi yang sama Kayu dan kaca Ini aku liat soalnya juga pintunya Pintunya luar biasa unik ya Iya Jadi kalau untuk masuk ke sini aja Kita harus duduk dulu sedikit Gitu ya Mas ya Itu filosofi Jawa sebenarnya seperti itu Untuk kita menghormati Tamu, bertamu Itu harus Kita ibaratnya harus Merendahkan hati dulu Oke Ini agak samar-samar nih sebenarnya Aku mau liat yang disamping Mas Wegi Atau Mas Weginya Ini apa nih Mas sebenarnya Jadi kita Konsep boleh Ada sentuhan modern Tradisional Tapi ada karya artwork yang kontemporal nih Walaupun sebenarnya ini karyanya Pak Putu Sutawijaya Dia melukis tentang tema di Ponegoro Ini kudanya di Ponegoro Kudanya? Oke Karena waktu itu kita sempat ada pementasan Tentang tema penangkapan di Ponegoro Dan itu menjadi spirit yang baik lah buat anak-anak juga Terus ada beberapa artwork juga Dari karyanya Pak Ongari Wahyu Ini temanya tentang Ibu Pertiwi Jadi dia tema-tema Jawa Konsep visual Jawa Tapi ada kalimat-kalimat juga yang cukup menarik Untuk dijadikan semacam artwork Mengenai Ibu Pertiwi Gimana kita harus menghargai tanah air kita sendiri Ini sebenarnya juga buat dudukan ya? Iya ini jadi konsepnya itu dari bangku sederhana Tapi karena art inilah yang jadi punya meaning yang berbeda Dan itu meaning itu cukup, cukup dalam value-nya Oke pertanyaan terakhir dari Selda adalah Maukah Mas Wegi? Bukannya pertanyaan sih ya Sebenarnya please share it with us Gimana caranya kasih tips ke kita Untuk merawat rumah yang dominan dengan kayu Apalagi ini adalah rumah yang banyak banget dengan artnya Tradisional jawanya juga tentang itu gimana cara merawatnya Apakah susah? Apakah gampang? Please tell us Jadi prinsipnya adalah Secara struktural Bangunan harus tahan dengan material yang tahan-tahan terhadap waktu ya Jadi kita menggunakan material beton, besi itu Syarat karena itu untuk safety Sementara untuk kayu itu hanya sifatnya dekoratif Jadi hanya untuk penekanan aksen Dan itu membuat ambience Itu cukup di situ aja Kemudian kalau penggunaan kayu Jangan sampai yang tidak terlihat Misalnya untuk atap tertutup plafon Itu dihindari Jadi untuk misalnya kita mau menggunakan ide kayu itu sebagai atap Harus terlihat Jadi kita bisa kontrol Kemudian untuk gepio kan Sewaktu-waktu kita memang harus bersihkan Baik itu rumah minimalis Maupun rumah tradisional Memang ada syarat kebutuhan itu dibersihkan Kalau kita dibersihkan Kita bisa kontrol itu untuk menghindari rakyat dan sebagainya Kemudian memang hal tertentu Sewaktu-waktu kita cat ulang Misalnya dalam 2 tahun Kita cat ulang Karena kan kayu itu punya Terhadap cuaca dia kan Catnya akan mengelupas Tapi itu bisa disikapi dengan setahun sekali di cat ulang Dan jadinya makin bagus Karena kayu itu punya karakter Makin lama dia makin kuat warnanya Makin menua Dan itu kalau kita pinis ulang Makin menarik Makin keren Nah itu dia tadi tips dari Mas Wegik Untuk anda semua Yang kira-kira nih di rumahnya banyak banget unsur kayu Unsur alam-alamnya juga banyak banget Nah tadi kita udah ngebahas mengenai rumahnya Mas Wegik Yang full of art Dimana rumah tradisional ini Banyak banget dengan muansa-muansa jawanya Oke sekarang Aku terima kasih banyak Atas waktunya Mas Wegik Dari tadi pagi Sampai Menjelang sore ini Nah terima kasih banyak juga Untuk Arsitaq.com Yang sudah merekomendasikan Untuk rumah ini Agar bisa kami liput ya Oke See you Untuk next episode Of Homikozi Capture the finest reference For your property And residence On Homikozi Bye-bye Bye-bye Mas Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax